selamat menikmati but Ustazah wants to ask Kak Samir first okay how do you feel after you know that you got the first winner in this competition when I get this trophy I feel very grateful why? because I am finally being the winner of this competition I am working hard to be the winner wow it's good teman-teman now Ustazah want to ask to Ayah bagaimana perasaannya Ayah ketika melihat Kak Samir menjadi juara satu di lomba ini jujur Alhamdulillah sangat bangga dengan pencapaian Samir karena memang selama ini setiap kali ada competition dia selalu wondering kalau di rumah juara berapa ya ketika memang belum juara ya it's okay lebih ke memotivasi Kakak ya ada proses betul kalau ada artinya ketika bukan the winner atau segala macam it's okay proses bahkan sampai bisa berdiri di panggung itu adalah sebuah pencapaian saya bilang tidak berdiri di panggung pun it's okay tidak masalah seperti kata Ustaz Adi bahwa habiskan jatah gagal Anda sekarang itu kami pegang jadi berproses alhamdulillah hari ini salam atau mimpi Ananda Samir bisa tercapai alhamdulillah sangat membanggakan sekali ngea ya ngea Kak Samir oke boleh diceritakan sedikit ayah apa saja kebiasaan kakak ketika di rumah itu lebih ke pendiam kak atau seperti apa ya well kalau di rumah ketika pulang sekolah itu biasanya mandi segala macam nah setelah matrip itu Ananda Samir ada aja yang dibuka misalnya membuka tadi di sekolah diajarin ini tapi belum bisa lebih ke review materi-materi gitu ya terus kemudian kalau ada kompetisi semacam math atau english itu justru Ananda Samir yang minta saya untuk memaksa untuk mengajari artinya misalnya kayak ini english competition hari ini baca my own misalnya kan ada kisi-kisi 60 misalnya yang belum dibaca yang 4 dia yang yang ingat mana yang belum baca yang belum baca dia ingat terus kemudian minta diulang di review artinya bacanya udah betul atau belum terus misalnya ada kompetisi kayak scratch itu aktif sekali buka laptop belajar sendiri jadi di rumah alhamdulillah kami yang didorong oleh sambil ya sometimes kami yang dorong juga sih cuman mostly memang anak-anak kami alhamdulillah suka apa ya suka tanpa disuruh dia sudah sudah mau mereview materi-materi gitu ya iya jadi kami juga tentu kami dorong oke i think enough for today thank you oke see you on the next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi dia sepulahi wabarakatuh wabarakatuh minta keliaguan minta ya tepulah tepulah ya emang ay minta dieg wabarakatuh wabarakatuh come ya okay oke preg yuk ewa bhik lain sepulah wah bergadum kan ya Ini bagaimana setelah tinggi yang ada di kata Ini adalah kesempatan yang bisa terimakasih disini Jadi, biasanya kita melalui kesempatan itu Kalau saya ingin kesempatan terimakasih Ini pelajari Ini kesempatan terimakasih Selanjutnya, ini Bapak-bapak-bapak Bapak-bapak 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 Kompetisi yang pasang Bapak-bapak 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 Maka dan ini memotivasi kakak Dan Bapak Bapak-bapak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati